. Mendorong partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam pemilu damai serta meningkatkan wawasan kebangsaan. Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Selat Malaka, DPP ANSM, mengelar deklarasi dan sosialiasi pemilu damai tahun 2024, sekaligus bakti sosial, Rabu 17 Januari 2024 siang. Acara yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Jalan Cimanuk Belawan ini dihadiri oleh Ketua DPP ANSM Abdul Rahman, Kasih Kesos Azidarmazi mewakili Camat Kecamatan Medan Belawan, Ketua Panwaslu Kecamatan Medan Belawan Rustam Effendi Maha, Ketua PPK Belawan Vivi Aryani, Pengurus DPP ANSM dan Masyarakat Pesisir. Ketua Panitia Deklarasi dan Sosialisasi Ahmad Saman mengatakan cara yang dilaksanakan di pesisir pantai ini, guna membangun sebuah komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan, provokasi serta tindakan yang dapat mengganggu proses pemilu, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam pemilu damai tahun 2024. Selain itu juga kata Ahmad Saman, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat nelayan. Hal ini sangat penting dalam menjalankan hak suara secara bijak, serta memahami dan memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik. Ketua Dewan Kimpinan Pusat Agensi Nelai Selat Malaka, Bapak Abdul Rahman, yang saya hormati Camat Meran Belawang atau yang mewakili Bapak Rota, yang saya hormati Panwas Kecamatan Meran Belawang, Bapak Ustam Ebeni, dan yang saya hormati Ketua BPK Kecamatan, Ibu Ibi, baiklah saya tak perlu lama-lama lagi, yang saya hormati seluruh rekan-rekan nelayan dan para undangan sekalian. Acara yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 17 Januari 2024, guna membangun sebuah komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan, provokasi, serta tindakan yang dapat menganggung proses pemilu tahun 2024, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat nelayan dalam pemilu damai. Selain itu juga, untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat nelayan, hal ini sangat penting dalam menjalankan hak soal secara bijak, serta memahami dan memilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas yang baik. Dalam sosialisasi ini, dapat mendorong masyarakat nelayan untuk perdamaian dan persatuan, sehingga tercipta semuanya yang damai dan yang harmonis menuju Indonesia poros maritim dunia. Untuk itu, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Selat Malaka siap mendukung program pemerintah. Dalam deklarasinya, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Nelayan Selat Malaka, DPP ANSM siap mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan menuju Indonesia maju serta siap mendukung terselengaranya Pilek dan Pilpres 2024 yang aman dan damai. Serta menolak segala bentuk kekerasan, provokasi, serta tindakan yang dapat mengganggu proses pemilu 2024. Usai melaksanakan dekarasi dan sosialisasi pemilu damai tahun 2024. Dilanjutkan dengan bakti sosial dan memberikan 100 beras kepada nelayan dan masyarakat pesisir belawan. Terima kasih telah menonton!